Gue nemu di postingan grup Facebook Onda Dev Indonesia tentang breaklock Di grup itu, TS mengeluhkan tentang absennya fitur breaklock Yang kepake buat berhenti ditanjakan maupun diturunan Dan komentar di postingan itu juga sangat beragam Jadi ada yang mengusulkan memasang breaklock variasi yang bertebaran di toko online Ada juga yang banding-bandingin dengan Onda Beat Ada yang menyarankan juga buat pasang aja standar tengah gitu kan Nah, terjadi sedikit perdebatan di komentar yang mengusulkan memasang breaklock tambahan Karena ada isu memasang breaklock tambahan di motor double cakram Itu bakal merusak master rem Bener gak ya? Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong Yuk langsung aja kita bahas Honda Dev ini adalah motor yang keren dan gagah Motor ini mengadopsi sistem pengereman double disc depan dan belakang Serta fitur ABS ataupun CBS tergantung model Dipakainya sistem di motor yang tanggung ini Ya, ini tanggung, gak mahal, gak bisa dibilang murah juga Biasanya di motor premium yang menggunakan double disc Seperti Yamaha T-Max Itu udah disediakan fitur rem parkir yang serupa di mobil Jadi sistem kalipernya tuh terpisah antara rem biasa dan breaklocknya Jadi penggunaan breaklock dengan sistem terpisah itu gak akan merusak kaliper remnya Tapi itu di motor premium ya Yang premium, beneran premium, yang mahal Yamaha T-Max sendiri itu sekarang dijual dengan harga 320 jutaan on the road Ya, jadi terima aja Honda ADV kita begitu anpa adanya Tanpa ada fitur kayak gitu kan Harganya aja jauh beda bos Tapi motor yang seberat Honda ADV itu sangat terbantu dengan adanya fitur kecil kayak gitu Gue sendiri aja tuh iri liat fitur breaklock yang ada di Honda Beat Jadi solusi ternurunya adalah pasang breaklock yang dijual di pasar online gitu Nah, sekarang coba kita bahas tentang pendapat netizen di postingan tersebut Oke, yang pertama Ngapain pake breaklock? Kan ada standar 2 Lagian enteng kan? Nah, di komentar ini sih bener ya Bener banget Memang kalo untuk parkir dan ditinggal Itu emang lebih baik menggunakan standar tengah Ataupun standar 2 Yah, gue setuju Memang standar 2 itu lebih aman dari resiko motor jatuh waktu distandarin Kondisi jalan rata ataupun miring itu lebih baik menggunakan standar tengah ketimbang standar samping Menurut gue standar samping itu hanya untuk berhenti sebentar Misalkan ke warung sebentar beli rokok gitu kan Jadi mereka mungkin gak ngerti apa yang dikeluakan sama si TS ini gitu Dan yang kedua Lepas cakram belakang dulu om Terus diganti trombol Yah, gue juga gak ngerti sih Ini tuh bercanda atau enggak Ya, mungkin aja ini bisa jadi solusi Mengingat pasar Honda ADV di Eropa itu gak menggunakan cakram belakang Jadi harusnya lebih aman ya Kalau mau pasang brake lock yang kayak gini gitu Yang ketiga Cakram remnya digembok Emot batu Nah, ini tuh pasti bercanda ya Gembok itu buat ngamanin dari maling bos Bukan buat ngerem Lagian, kalau digembok itu motor tetap masih bisa jatuh juga gitu Yang keempat Lapor ke pemerintah desa agar menurun jalan Melaporkan ke pemerintah desa agar menurun jalan menurun Nah, apa sih? Lapor ke pemerintah desa agar jalan menurun bisa diratakan sejajar Digit-digit minta pemerintah lu Yang kelima Yang jadi favorit gue nih Ganti motor ke XADV Ya, ini gue juga pengen sih Tapi bener juga sih Honda XADV itu motor yang berat Jadi brake lock itu sangat kepake buat motor ini Coba bayangin kalau kalian bayar parkir di jalan mal yang turunan Gak ada tuas rem di kaki Pas ambil dompet di kantong Motornya nyelonong karena kakinya gak kuat nahan beratnya motor itu Nah, sebenernya gue tim mana nih? Kalau kalian pernah nonton video gue yang tentang gadget of the month waktu itu Kalian mungkin ingat kalau brake lock adalah salah satu gadget yang gue rekomendasiin Gue gak salah rekomendasiin barang ya Karena gue juga jelasin di video itu Sebenernya kenapa Yang mau nonton video itu Perhatian juga buat yang remnya sudah cakram Menekan handle rem terlalu lama Bisa membuat membran master rem jebol Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan motor dengan handle rem terkunci Brake lock ini hanya dipakai pada saat berhenti sebentar di lampu merah Atau di tempat parkir Sebenernya kenapa sih gue rekomendasiin Karena kayak yang udah gue bilang Kalau fitur brake lock ini Itu fitur sepele yang kepake banget Gue pribadi udah pake brake lock itu Selama lebih kurang 2 tahun Dan motor gue itu gak pernah ada masalah Kenapa? Ya karena cara pakenya lah Nih ya brake lock itu gak gue fungsiin jadi parking brake Kalian tau kan bedanya parking brake sama brake lock itu apa? Parking brake itu rem parkir Rem yang dipakai buat parkir Rem yang dipakai di mobil biar gak digeret maling Rem yang dipakai di kendaraan buat parkir di tempat yang gak rata Kayak turunan atau tanjakan Nah kalau brake lock sendiri itu dipakai untuk ngunci rem Dipakai waktu bayar tol Waktu bayar parkir Berhenti buat cek maps atau liat notifikasi hp Iya bang Kalau mau liat notifikasi hp itu berhenti Nah udah tau kan beda keduanya Jadi menurut gue brake lock yang dijual di pasaran itu Gak akan merusak master rem asal pakenya tuh bener Jangan dipake layaknya tuh parking brake ya Karena jelas bakal rusak Gue setuju menekan tuas rem lama-lama akan ngerusak membrane master rem Sehingga jebol maupun bocor Nah kalau difungsikan sebagai brake lock Itu menurut gue sih aman-aman aja Karena durasi kalian neken tuas remnya itu sama aja kayak lo neken pake tangan Misalkan lo berhenti di lampu merah 5 menit Maka selama 5 menit itu juga lo bakal duk neken itu tuas rem kan Bedanya kalau sekarang tuas remnya itu udah ada yang nekenin gitu sama alat yang tadi Jadi tangan lo gak pegel Jangan bilang lo gak neken rem pas lampu merah Gue juga gak bakal aktifin itu brake lock Kalau kondisinya memungkinkan bro Jadi gimana kalian punya pendapat tentang brake lock ini Kalau ada ayo kita bahas semua di komentar Biar kita semua makin pinter Oke guys segitu aja dari Raja Kong And we will see you in the next time Raja Kong Ciao Peace selamat menikmati